Kemudian yang terakhir, metode yang dapat dilakukan untuk mencapai solusi, ada tiga. Yang pertama, adanya niat untuk mau memulai. Artinya, untuk dapat memulai suatu usaha, hal utama yang dibutuhkan ialah niat. Ketika kita telah memiliki niat untuk mencoba, maka insya Allah Allah akan memudahkan usaha kita. Yang kedua, tidak melihat kegagalan sebagai hasil kerja keras. Artinya, kita tidak boleh menyerah ketika kita menemui kegagalan. Dalam sebuah usaha, kegagalan sudah menjadi suatu hal yang biasa. Oleh karena itu, jangan jadikan kegagalan sebagai satu alasan untuk menyerah. Kemudian yang ketiga, meminta saran sebagai solusi dari permasalahan. Artinya, ketika kerja keras terus menghasilkan kegagalan, maka meminta bantuan orang lain dapat menjadi alternatif untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, ketika ketiga solusi tersebut telah dilakukan, maka insya Allah usaha kita dalam memulai usaha pengolahan limbah, baik itu limbah tulang ataupun limbah apapun, akan dapat terujud. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi topiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!